Nama Universitas Diponegoro sedang gonjang ganjing akibat tewasnya Dr. Aulia, Dr. Anestesi, peserta PPDS. Dr. Aulia diduga tewas bunuh diri akibat menghadapi tekanan selama program pendidikan dokter spesialis, termasuk dugaan bullying hingga pemalakan terhadap peserta pendidikan junior. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Prof. Zainal Mutakin, membenarkan adanya keharusan siswa semester 1 untuk mengumpulkan dana 30 juta rupiah per bulannya. Namun, Prof. Zainal lebih suka menyebut hal ini sebagai iuran. Dia menolak hal ini disebut pemalakan. Almarhum Dr. Aulia yang ditunjuk sebagai bendahara bertanggung jawab menarik uang 3 juta rupiah per orang dari rekan satu semesternya. 10 hingga 12 siswa semester 1 diharuskan biayai makan 84 orang di PPDS Anestesi, termasuk para tenaga kerja di bidang anestesi. Prof. Zainal tidak menyebut gamblang apakah siswa senior termasuk berhak dibiayai makan. Namun, siswa yang sudah lolos dari semester 1 tak lagi bertanggung jawab menyerahkan iuran. Gantian hak makan mereka akan dibiayai siswa semester 1 yang baru. Prof. Zainal tak terima atas tuduhan bullying yang dilontarkan kementerian kesehatan. Bila pun ada, kasus itu dinilai harus ditujukan pada individu, bukan institusi universitas. Prof. Zainal pun berharap Kemenkes batalkan rencana penutupan PPDS karena dinilai hanya akan timbulkan masalah baru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.